Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajanesia Channel Kita membahas tentang Review dan download Untuk template brosur Dengan warna biru Tentu ini masih bisa dirubah Nanti kita akan juga Bagikan Di template yang lain-lain juga Kita langsung pada pembahasannya Disini sebelumnya Teman-teman saya sudah Sediakan ya Ada 3 file Corel Draw Illustrator dan juga PSD Saya contohkan juga ada modelnya Disini menggunakan siluet supaya lebih mudah Nah kita coba buka dulu Pair yang lebih familiar Pertama ada Corel Draw Dan yang kedua Disini ada Adobe Photoshop Seperti ini Tinggal teman-teman di open saja Nanti untuk file-nya Kita buka dulu Yang di Corel Draw Ini nanti siluetnya kita tidak Dibagikan ya Nah jadi hanya Seperti ini saja Teman-teman Oke ini adalah brosur Yang kita peruntukkan untuk Jenjang SMA sejenis ya Atau SMK sejenis Boleh disini teman-teman Kita review aja dulu Apa saja informasi yang ada Di dalam brosur ini ya Yang biasanya Seperti biasa ada Tulisan PPDB Lalu juga ada beberapa tagline Bergabung disini Juga disini juga ada tagline Disini ada PC dan misi sekolah Tentu biasanya ada Lanjut juga ada rincian biaya Registrasi DSP ya Atau MPLS, SPP dan dana bangunan Nanti ini bisa disesuaikan Ada juga persyaratan Mengisi formulir dan lain-lain Disini biasanya Seperti ini Sampai fotokopi jasa SD Lanjut di bagian bawah Disini ada bagian barcode Untuk nomor telepon Nah ini kebetulan ada Nomor telepon saya sendiri Lanjut di bagian sebelah kiri Ada info pendaftaran ya Biasanya ini digunakan Untuk gelombang 1 Gelombang 2 Biasanya itu sesuai dengan Kalender pendidikan ya Lanjut ada juga Tentang kami Disini kita dibuatkan aja Lorem Ipsum Dan di bagian program Biasiswa Barangkali teman-teman Ada yang menggunakan Program Biasiswa Untuk menarik minat Calon peserta didik anda Oke itu ya Informasinya Di bagian belakang Disini ada beberapa Foto yang dibuatkan Untuk pre membuat Gedung ya Atau foto-foto Fasilitas sekolah Ada lapang bola Gedung aula Lapangan fisika Gedung sarana seni Lab komputer Bila mana lebih banyak Teman-teman tinggal Ditambahkan lagi Di bagian bawah Seperti itu Oke Sekarang kita Bagaimana cara Mengeditnya ya Langkah pertama Disini teman-teman Tentu yang harus diedit Ada Text ya Jadi mudah aja Untuk bagian text Teman-teman tinggal gunakan Text tool aja Disini Untuk prestasi sekolah Tinggal diganti aja Dan juga ada Program unggulan Teman-teman Disini program unggulannya Ada Teaching factory Unit produksi Magang meso Guru tamu Dan lain-lain Nah Untuk itu Teman-teman Tentu ada beberapa Informasi yang disesuaikan juga Tidak serta-merta Beli buat Seperti ini Karena teman-teman Kondisi sekolahnya Beda-beda Nah Untuk Pond disini Saya Menggunakan Dari google Pond Teman-teman Disini Namanya Regtus Nanti kita juga akan Sertakan Teman-teman Link fontnya Nanti teman-teman Bisa di download aja Langsung Karena ini kita Dibuatkan untuk Tampilan aja Seperti itu Lalu Juga Di bagian atas Disini Ada font Yang digunakan Adalah Pond Banger Ini sama Dari google font juga Nanti kita akan Sertakan Untuk SMA Indonesia Identitasnya Ini adalah Piktip Ya Bila mana ada yang sama Tentu ada unsur Ketidak sengajaan Seperti itu Oke Itu untuk informasinya Dan Sekarang Tinggal kita Bagaimana Memasukkan Objek Dan juga Modelnya Teman-teman Cara memasukkan Modelnya Jadi kita Siapkan dulu Disini Teman-teman Untuk gambarnya Nah Seperti itu Nah ini adalah Gambar modelnya Lalu kita Sesuaikan Untuk besarannya Misalkan kita Akan simpan Di bagian Frame Sebelah Kiri Ini Teman-teman Karena ini Ukurannya adalah A4 Kita coba Disuaikan dulu Nah ini adalah A4 Landscape Untuk ukurannya Oke Seperti ini Tinggal kita Group aja Ini ada yang Kelewat sedikit Oh ini ada Dua Sepertinya Nah Sebentar Kita Ambil aja Tidak apa-apa Ini ada dua Nah ini Tinggal kita Ungroup aja Teman-teman Oke Ungroup all aja Nah ini Dibuang Nah Cara Memasukkan Untuk Fotonya Kita Tinggal Dibuatkan Aja Teman-teman Clipping Mesh ya Yang Bersangkutan Langsung Dengan Frame nya Oke Caranya Teman-teman Jadi Kita Sesuaikan Dulu Disini Untuk Objeknya Diusahakan Objeknya Itu Ada yang Masuk Dan ada yang Keluar Biar Keliatannya Lebih Unik Nah Seperti ini Teman-teman Tapi Bagian bawah Disini Tidak terpotong Karena Siluetnya Hanya Sampai Pinggang Saja Oke Seperti itu Nah Kalau sudah Tinggal Kita Buat aja Teman-teman Frame Di sini Cara Membuat Frame Jadi Kita Buat dulu Ellipse Tool Nah Disini Ada Notif Center Jadi Tinggal Di Drag Sambil Menekan Shift Dan Control Teman-teman Saya ulangi Sambil menekan Shift Dan Control Seperti ini Teman-teman Nah Kalau sudah Kita kasih dulu Warnanya Abu-abu Atau boleh Sebagai Pembeda Saja Dan Outline Kita 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 Hilangkan Nah Disini Bisa Dilihat Ada Bagian Model Yang Keluar Nah Ini Kita Ubah Dulu Object Lalu Convert To Carpus Dan Pilih Disini Ada Shape Tool Kita Naikkan Ke Atas Sampai Area Badan Si Model Tertutup Nah Kalau Sudah Tinggal Kita Pilih Aja Object Model Kita Klik Kanan Power Clip Dan Dipilih Nah Seperti Itu Kalau Sudah Kita Tanda X Diklik Dan Ini Sudah Masuk Teman Teman Tinggal Kita Disesuaikan Aja Untuk Bagian Bawahnya Biar Tidak Terlihat Terpotong Seperti Itu Nah Untuk Bagian Disini Ada Bagian Label Teman Teman Tekan Aja Control Home Ini Juga Sama Jadi Dua Teman Teman Ada Yang Label Ini Seleksi Aja Keduanya Lalu Tekan Control Home Nah Seperti Itu Jadi Tinggal Diganti Aja Model Itu Kalau Di Bagian Depan Ini Ada Bagian Depannya Lalu Disini Ada Bagian Belakang Nah Ini Untuk Bagian Belakang Atau Bagian Lembaran Yang Lain Hampir Sama Dengan Teman Teman Melakukan Hal Demikian Jadi Tinggal Kita Masukkan Aja Dulu Untuk Model Seperti Itu Lanjut Kita Perkecil Disini Oke Kita Sesuaikannya Untuk Premnya Seperti Yang Tadi Berarti Caranya Sama Gunakan Ellipse Tool Simpan Di Tengah Nah Disini Ada Tekan Control Dan Juga Shift Hingga Membentuk Seperti Ini Teman Teman Kalau Sudah Seperti Yang Tadi Berarti Yang Ini Tinggal Kita Ubah Objek Lalu Ada Comfort Dan Yang Bagian Ini Teman Teman Tinggal Kita Tarik Ke Atas Dan Setelah Itu Ini Tangannya Masih Ada Jadi Tinggal Tambahkan Aja Nah Lalu Ditambahkan Lagi Seperti Itu Kalau Sudah Teman Teman Silahkan Kita Klik Kanan Lalu Ada Power Clip Oke Seperti Itu Klik Hilangkan Untuk Outline Dan Hasilnya Seperti Ini Oke Lanjut Untuk Label Disini Dengan Gunakan Control Home Aja Begitupun Dengan Teman Teman Ketika Mau Memasukkan Model Untuk Gedung Misalkan Disini Ada Ruangan Kelas Foto Gedung Foto Bus Dan Foto Kegiatan Saya Ambil Dari Unflash Dotcom Teman Teman Ini Oke Jadi Tinggal Kita Masukkan Aja Ini Sebenarnya Lebih Mudah Dari Gambar Yang Tadi Jadi Tinggal Kita Klik Kanan Aja Power Clip Insight Nah Seperti Itu Teman Teman Silahkan Disesuaikan Antara Gambar Dengan Deskripsinya Disini Ada Foto Lapangan Foto Untuk Lebih Sika Ada Juga Foto Bus Atau Transportasi Sekolah Itu Cara Untuk Menggunakan Template Ini Silahkan Link Untuk Mendapatkan Templatenya Ada Di Deskripsi Oke Itu Dulu Teman Teman Menggunakan Corel Draw Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Kita Bisa Saling Membantu Silahkan Dapatkan Link Ada Di Deskripsi Video Ini Terima Kasih Salam Belajar Nesya Channel